Masih terkait judi online, pemirsa banyaknya suami yang terlilit utang dan terjerat judi online. Sejumlah ibu-ibu menangis saat menyampaikan keluhannya ke Menteri Komdigi Republik Indonesia, Mutia Hafid. Menteri Komdigi tidak kuasa tahan tangis di acara tersebut. Kalau ibu ada anak-anak yang terlibat, pasti sedih. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim, Pak Pejitub, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid, tidak kuasa menahan tangis saat mendengar curahan hati ibu-ibu yang mengeluhkan suami mereka terjerat judi online di kawasan Semper Barat, Celincing, Jakarta Utara. Sejak judi online merebak, mereka mengaku tidak lagi mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Pertengkaran hebat pun kerap terjadi hingga seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai karena sang suami terlibat pinjaman online untuk berjudi. Selamat lama, saya ngasih nafkah yang enak. Dan ujung-ujungnya pincol. Pakai data saya. Data yang sudah berlihat, tidak bisa mengincol, maaf kalau sudah berlihat. Terus data saya yang dipakai. Jadi dekolankannya saya. Ya, sampai saya... Dan akhirnya bangun jika itu pas. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara jadi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditanjut lagi utang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Turut bersedih mendengar cerita dari para ibu rumah tangga. Dirinya meminta maaf karena adanya oknum pegawai KomDigi yang terlibat. Diketahui tidak hanya orang dewasa, 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun pun tercatat terlibat dalam praktik judi online. Saya ingin mengajar ibu-ibu semua. Kalau di Ket KomDigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Kementerian KomDigi terus menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan literasi digital untuk mencegah judi online terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Anda kembali di AINews Prime bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa viral di media sosial seorang pelajar SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Atas kejadian itu pihak sekolah telah melapor ke polisi. Inilah aksi seorang wali murid yang meminta siswa SMA swasta di Surabaya. ES meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu dalam video yang viral ini, pria ini meminta ES dengan cara membentak. Pristiwa ini disaksikan langsung kedua orang tua ES. Dalam video yang beredar sempat terjadi ketegangan, namun berhasil dilerai oleh warga sekitar yang ada di lokasi. Orang tua ES, Ira Maria, menjelaskan kejadian ini berawal dari candaan sang anak yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. Candaan tersebut didengar EMS yang berbeda sekolah dengan ES. EMS melapor ke orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai jatuh dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Kasus ini sendiri oleh pihak sekolah ES sudah dilaporkan berupa aduan masyarakat ke Polrestabel Surabaya. Nah jadi saya pikir, ya sudah kita serahkan saja kepada Polrestabel Surabaya. Nah semua aktif untuk menangani ini, ya menangani ini. DPRD, Komisi D juga aktif, ya mengundang kami kirim, lalu kami juga beraudiensi juga kepada Polrestabel, sedangkan kami sudah dilakukan pengaduan. Kasus ini juga sempat dilakukan mediasi. Akibat kejadian ini, ES yang dinilai menjadi pemicu permasalahan mendapat surat peringatan pertama dari pihak sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, IJUS melaporkan.